Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salawat kepada Rasulullah Baik pada hari ini ibu akan menyampaikan tentang materi praktikum biomedik 3 Nah untuk yang pertama ibu ingatkan kembali tentang pedoman penyusunan laporan praktikum oleh mahasiswa FKM Unmuha Laporan praktikum merupakan output wajib yang disusun oleh mahasiswa sebagai hasil dari pelaksanaan praktikum Beberapa hal terkait laporan praktikum yakni yang pertama laporan dapat bersifat individual atau kelompok Nah pada hari ini laporannya akan bersifat kelompok dan diketik sebagai laporan akhir Nah laporan akhir dicetak pada kertas hafes dengan berat 80 gram Nah kemudian penulisan di dalam laporan menggunakan kalibri ukuran 12 Dengan spasi 1,5 dan margin kertas bagian kiri 4 cm Kanan 3 cm, atas 3 cm dan di bagian bawah 3 cm Nah untuk daftar pustaka minimal 5 buah atau 5 citasi untuk laporan akhir Nah diutamakan 5 tahun terakhir Untuk ketabalan laporan maksimal ini untuk laporan biasa ya Jadi kalau laporan akhir boleh nanti lebih daripada 20 halaman Nah baik, selanjutnya untuk sistematika laporan akhir Yang pertama cover, kemudian halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, kata pengantar, kemudian daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, pendahuluan, berisi latar belakang, kemudian tujuan dilaksanakan praktikum Selanjutnya metode praktikum Termasuk waktu, tempat, kemudian alat dan bahan Dan dilanjutkan dengan prosedur kerja Nah hasil dan pembahasan juga dilampirkan di dalam laporan akhir Dilanjutkan dengan kesimpulan dan kepustakaan Nah kalau misalnya ada foto dan sebagainya boleh menjadi lampiran Baik, praktikum pertama Yaitu pemeriksaan glukosa darah Nah alat yang akan digunakan dalam praktikum pemeriksaan glukosa darah Yaitu glukodr Nah glukodr ini alatnya seperti ini Nah yang kita gunakan kita lihat dulu instruksi manual untuk glukodr sendiri Nah disini dapat kita lihat ada prosedur sebelum pengukurannya Ya dimana nanti bagaimana teknik pemasangan baterai Kemudian pada alat baru bagaimana mengeset kodi alat Ya selanjutnya prosedur pengukuran, pengecekan dan perawatan Dan penyelesaian masalah-masalahnya Nah disini kita yang pertama melihat prosedur sebelum pengukuran Yaitu pemasangan baterai Jadi buka tutup baterai Ya pastikan alat sudah mati Nah kemudian buka tutup baterai yang ada di bagian belakang alat Seperti yang ada pada gambar Nah yang kedua adalah Kalau misalnya baterai itu sudah tidak bisa digunakan lagi Maka kita akan ganti dengan baterai yang baru Dengan cara melepaskan baterai yang lama Kemudian kita memasang baterai yang baru Dan ingat tanda positif akan menghadap ke bagian atas Nah selanjutnya poin yang ketiga Yaitu pasang kembali tutup baterai Nah apabila alat sudah mati Ya penggantian baterai tidak akan menghapus hasil pengukuran yang sudah tersimpan Nah ini adalah prosedur sebelum pengukuran Nah untuk pengasihatan alat Nah ini biasanya digunakan pada pertama sekali alat digunakan Nah tapi alat yang ada pada kalian itu sudah di reset ya Dengan kode alat Yang pertama hidupkan Dengan menekan tombol power Kemudian simbol strip Yang akan bergedip-gedip Nah kemudian tuliskan kodenya Dan yang kedua periksa nomor kode Pastikan kode pada alat sama dengan kode pada tabung strip Nah bila sudah Maka baru boleh dilanjutkan Nah kemudian memasukkan nomor kode Dengan cara menekan tombol C Kemudian tekan tombol play Dan kode akan berubah Langkah keempat adalah Tekan tombol play Lepaskan Sampai diperoleh nomor kode yang sama dengan nomor pada tabung strip Nah kemudian menekan tombol C Nah untuk merupah kode dengan cepat Tekan dan tahan tombol play dan C Sampai nomor yang dikendaki dan lepaskan Nah nomor 5 Bila kode alat sudah sama Maka dapat dilanjutkan pemeriksaan Nah ini adalah prosedur pengukuran Yang pertama hidupkan alat dengan menekan tombol power Nah simbol strip akan berkedip Sehingga ada nomor kode Nah pastikan sama dengan strip Nah jadi yang kedua Masukkan strip ke lubang alatnya Dan pastikan gambar jari tangan terdapat di bahagian atas Nah jadi nanti akan terdengar bunyi beep Nah serta Terdapat gambar tetes darah yang berkedip Nah langkah yang ketiga Kita mengambil sampel darah Nah sampel darah yang akan diambil dengan lensing device Yaitu lebih kurang ya Sekitar 4 mikroliter Nah catatan Bila kurang ya Dari 2,5 mikroliter Maka akan menyebabkan pengukuran kurang akurat Langkah yang keempat Kita tempelkan sampel darah pada strip Nah ketika kita mendekatkan tangan dengan darah ya Sampel darah di tangan maka akan otomatis terserap Mempastikan terisi penuh Sehingga alat mengukur dengan menghitung mundur Dari angka 11 sampai dengan 1 Nah jadi hindari hal-hal berikut Yaitu meneteskan darah di atas permukaan Itu salah Jadi aplikasi sampel darah yang benar adalah Yang terisi penuh Tidak sebahagian Dan tidak kurang ya Dari 4 mikroliter Nah itu harus diperhatikan dengan baik Nah langkah ke enam Tunggu 11 detik Untuk memperoleh hasil pengukuran Nah hasil akan otomatis tersifat di dalam alat Nah kemudian yang ke tujuh Lepaskan strip Nah tarik keluar strip dan ruang Nah kemudian alat siap untuk melakukan pengukuran lagi Matikan alat dengan menekan tombol power Atau diamkan alat secara otomatis Akan mati sendiri dalam waktu 3 menit Nah ingat Hasil misalnya penggunaan strip yang sudah tadi digunakan Itu dibuang di tempat sampah medis Termasuk jarum yang ada di lanset device-nya Nah ini pengecekan dan perawatan Kita dapat melihat kembali hasil pengukuran Dengan apa Menekan tombol power Kemudian Dilepaskan Muncul gambar strip Nah tekan Play Jadi pada display akan muncul garis putus-putus Apabila Tidak ada Hasil pengukuran sebelumnya Dan gambar lembar kertas Seperti di gambar ini Kalau memang sudah ada pengukuran sebelumnya Nah Apabila di dalam alat Sudah ada hasil sebelumnya Maka kita boleh menekan tombol power Kemudian tekan tanda play Maka akan muncul nomor 1 Nah kemudian angka hasil pengukuran terakhir Ya tekan tanda play lagi Untuk muncul selanjutnya Baik ini adalah Langkah-langkah ya Ketika kita mau melihat kembali Hasil Pengukuran yang sudah dilaksanakan sebelumnya Sehingga Data-data itu dapat kita Tulis Atau memang mungkin kita membutuhkan data itu Untuk Praktikum Seperti hari ini Jadi Kita tahu Bahwa dari awal Sampai akhir Berapa orang Pengukuran Dan itu akan Keluar ya Secara Berurutan Kita Menekan Seperti tahapan Yang sudah Sudah dijelaskan Nah jadi Pastikan Ya Penggunaan Alat ini sudah benar Sehingga data-data Yang sudah kita Ukur Ya tidak hilang Dan kemudian Dapat kita Lihat Pada saat kita Memerlukan Data-data tersebut Nah ini adalah Untuk pengukuran Glukudr Nah Nanti kita akan Melanjutkan Memperhatikan Bagaimana Mekanisme Apa namanya Yang Apabila Alat ini Mengada Ada Kendala Atau kerusakan Dapat juga Kita lihat Dari Kode Yang ditampilkan Di layar Nah ini Pemeliharaan Alat Boleh diketahui Oleh adik-adik sekalian Tidak boleh Terkena Silah matahari Langsung Simpan pada Suhu ruangan Kemudian Jangan ditempatkan Di tempat yang panas Dalam bab Misalnya mobil Di dalam Kawar mandi Dan jangan sampai Jatuh Ya Kemudian Hindari Lubang untuk Masukkan strip itu Masuk darah Masuk air Masuk debu Atau kotoran lainnya Jadi Bila diperlukan Maka gunakan Isoprofil alkohol Atau diiterjen Dengan Untuk membersihkannya Nah ini Validasi alat Ya Tekan tombol power Masukkan Check strip Ke Lubangnya Kemudian Tuliskan Oke Nah Ketika Oke Maka Alat dalam Kondisi baik D2 Alat dalam Kondisi Rusak Nah Kemudian Lepaskan strip Apabila hasil Pengajakan sudah muncul Tarik kembali Check strip Dan Simpan Untuk Mengajakan berikutnya Nah ini ada Permasalahan Yang Kadang Muncul Pada alat Buku-buku DR Misalnya ada Tanda E1 Berarti Penyebab Alatnya Digunakan Di luar Suhu 15 Sampai 35 D Ini ada Tindakan Apa yang harus Dilakukan Jadi Mendiamkan Pada Suhu Kamar Sama 30 Menit Nah Bila E2 Muncul Maka Penyebabnya Terdapat Masalah Pada alatnya Tindakannya Melakukan Check Validasi Alat Nah Bila Masih muncul Pasti harus Mengingungi Distributor Nah E3 Apa Penyebabnya Strip itu Sudah terisi Sample Darah Sebelum Dimasukkan Artinya Mahasiswa Mungkin Mengisi Darah dulu Baru Memasukkan Kedalam Alat Itu Salah Sehingga Tindakannya Yang diperlukan Adalah Mengulangi Pengukuran Dengan Strip Yang Baru Dimasukkan Ke Alat Ditempelkan Dengan Darah Nah Kemudian E4 Ini adalah Masalah Selama Pengukuran Nah Mungkin Stripnya Tergeser Atau Digerakkan Gitu ya Jadi Tidak ada Cara lain Dengan Cara Mengganti Dengan Strip Baru Dan Dan Muncul Seperti Normal Lagi Dan Bila Tidak Maka Hubungi Di Strip Uktor Nah Kemudian Kalau Alat Tidak Hidup Setelah Strip Dimasukkan Apa Yang Menjadi Masalah Bisa Jadi Baterai Mati Sehingga Harus Menggantikan Baterai Baru Atau Baterai Tidak Terpasang Dan Benar Sehingga Baterai Mungkin Tanda Plus Dilihat Bagaimana Atau Strip Tidak Terpasang Benar Atau Alat Tidak Berfungsi Nah Kalau Misalnya Tidak Dapat Mengukur Setelah Dara Diserap Oleh Strip Bisa Jadi Sample Darah Tidak Cukup Atau Strip Rusak Atau Alat Tidak Berfungsi Nah Selanjutnya Ada LU Ini Berarti Kadang Buah Darah Lebih Kecil Atau Lebih Rendah Dari 20 Mikrogram Per Desiliter Jadi Lihat Ulangi Pengukuran Dengan Strip Baru Dan Untuk Memastikan Jadi Ini Boleh Dilihat Bahkan Ada Seperti Bayi Ini Yang Baterai Dalam Kondisi Lama Baterai Dengan Baterai Baru Nah Ini Adalah Beberapa Kendala Yang Dapat Kita Temukan Pada Alat Glucode F Nah Bila Ini Terjadi Kalian Sudah Tahu Masalahnya Apa Dan Bagaimana Tindakan Penyelesaiannya Nah Baik Ini Kategori Untuk Kadar Gula Darah Ya Kadar Gula Darah Puasa Dapat Dapat Dilihat Untuk Minimum Dan Maksimum Ya Pada Hiplogyemia Kemudian Permulaan Atau Hiplogyemia Awal Kemudian Pada Normal Ya Kemudian Pada Awal Diabetes Diabetes Awal Kemudian Ada Diabetes Nah Disini Ada Postprandial Postprandial Ini Artinya Pemeriksaan Gula Darah Pada 2-3 Jam Setelah Makan Nah Jadi Mahasiswa Boleh Menggunakan Yang Postprandial Saja Supaya Sama Keseluruhan Pemeriksaan Jadi Pemeriksaan Untuk Kadar Gula Darahnya Pada Mahasiswa Itu Dilaksanakan Setelah 2 Atau 3 Jam Setelah Makan Ya Jadi Untuk Postprandial Nah Jadi Akan Didapatkan Nanti Normalnya Di Atas 40 Di Atas 140 Jadi Itu Nanti Boleh Apa Untuk Yang Normalnya Di Bawah 140 Maksud Saya Nah Jadi Yang Diabetes Awal Itu 140 Sampai 200 Jadi Pengukuran Untuk Praktikum Ini Kadar Gula Darahnya Diukur Pada Postprandial Artinya 2 Sampai 3 Jam Setelah Makan Nah Ini Nanti Satuannya Miligram Per Desiliter Baik Nanti Untuk Tabel Ditulis Nama Mahasiswa Kemudian Kadar Gula Darah Postprandial Kemudian Kategorinya Apakah Normal Diabetes Awal Diabetes Hippoclicemi Dan Sebagainya Nah Ini Untuk Penyiapan Lancet Nah Ini Alat Yang Akan Kita Gunakan Dalam Pemeriksaan Glukosa Darah Ada Glukodr Kemudian Ada Strip Kemudian Ada Alat Jarumnya Ada Lancet Device Kemudian Ada Alkohol Swipe Ini Tahapan Untuk Pemeriksaan Dengan Penyiapan Lancet Lancet Dimasukkan Kedalam Bagian Device Lanset Apabila Terlalu Pendek Mungkin Nanti Boleh Diletakkan Apa Tisu Di bagian Di bawah Agar Lebih Tinggi Nah Kemudian Lihat Di bahagian Ini Ada Nomor Setelah Ditutup Di bagian Ini Ada Nomor Untuk Apa Nomor Nomor Ini Tujuannya Untuk Mengukur Ketebalan Kulit Jadi Kita Bisa Melihat Kulit Kita Sendiri Ini Tebal Apat Tidak Kalau Tebal Itu Biasa Digunakan Pada Angka 5 Nah Kemudian Jangan Lupa Tarik Bagian Belakang Sehingga Device Lanset Ini Siap Untuk Digunakan Nah Ini Kita Lihat Untuk Pemeriksaan Tekanan Darahnya Nah Jadi Kita Ambil Alat Glucudr Kemudian Strip Seperti ini Pemasangannya Bagian Zip Di bawah Nah Kemudian Muncul Seperti ini Akan Ada Tanda Darah Bergedip Kedip Nah Sebelum Kita Mengambil Darah Maka Kita Buka Alkohol Swap Kemudian Kita Oleskan Ke jari Yang akan Ditusuk Nah Kemudian Diamkan Sebentar Kemudian Baru Di aplikasikan Di first lensetnya Ke jari Tadi Nah Ini Darahnya Seperti ini Ini ada Bahagian Untuk Pengambilannya Langsung Akan Terserap Darah itu Akan Terserap Nah Untuk Hasil Kita Akan Tunggu 11 Detik Untuk Mendapatkan Hasil Berapa Kadar Glukosa Darahnya Nah Disini Dapat Dilihat Kadarnya Adalah 96 Miligram Per Desiliter Berarti Normal Nah Kemudian Stripnya Dibuang Pada Tau Sapa Medis Nah Kemudian Jarum Di dalam Device Lenset Ini Kita Tusukkan Ke Bagian Ujung Penutup Jarum Tadi Agar Tidak Terkena Kulit Orang Lain Atau Kulit Kita Sendiri Nah Jadi Itu Cara Pemeriksaan Glukosa Darah Nah Baik Yang kedua Praktikum Kedua Adalah Pemeriksaan Tekanan Darah Nah Pemeriksaan Tekanan Darah Ini Kita Menggunakan Alat Yaitu Omron Dimana Tekanan Darah Yang Digunakan Adalah Tekanan Darah Digital Jadi Nampak Display Di Bahagian Depan Langsung Muncul Untuk Tekanan Darah Sistol Dan Tekanan Darah Diastol Bahkan Ada Juga Untuk Denud Nadinya Nah Ini Ada Manual Instruksi Juga Untuk Tensimeter Digital Dimana Yang Kita Gunakan Adalah Tipe HEM 7130 Yang Dapat Mendeteksi Yang Pertama Tekanan Darah Kemudian Detak Jantung Tidak Teratur Kemudian Deteksi Pergerakan Tubuh Dengkapi Dengan Lampu Pemandu Pemakaian Lanset Kemudian Memory 60 Pengukuran Kemudian Ada Teknologi Sudah IntelliSense Ini Nanti Digambarkan Adik-adik Sekalian Sama Juga Dengan Glukosa Tadi Glukodr Itu Digambarkan Juga Nah Disini Lihat Ini Untuk A Adalah Display Untuk B B Tombol Memory C Tombol Start Atau Stop Nah Untuk Yang Huruf D Itu Tombol Pengatur Tanggal Dan Waktu Nah Kemudian Yang E Lampu Pemandu Pemakaian Maset Nah Kemudian F Tombol Naik Turun Yang G Tempat Baterai H Jack AC Adapter Nah Kemudian I Jack Udara J Maset Lengan Nah Ini Untuk Ukuran 22 Sampai 32 cm Jadi Mungkin Orang Yang Terlalu Obis Tidak Bisa Menggunakan Maset Lengan Ini Nah Yang K Adal Plag Udara L Selang Udara Nah Kemudian M Adalah Marker Nah Untuk N Itu Simbol Nilai Rata-rata Nah Kemudian Untuk O Simbol Memory Kemudian Untuk P Simbol Detak Jatuh Tidak Beraturan Ki Tekanan Darah Sistolic Kemudian R Tekanan Darah Diastolic Kemudian S Simbol Baterai Rumah Nah Kemudian Ada Panduan Pemakaian Maset Nah Kemudian Ada Simbol Detak Jantung Bergedip Selama Pengukuran Nah Kemudian Yang V Display Tanggal Atau Waktu Kemudian W Simbol Pergerakan Tumbuh Nah X Indikator Level Tekanan Darah Kemudian Y Simbol Deflasi Z Display Denude Dan Nomor Memory Nah Ini Petunjuk Penggunaan Jadi Jangan Gunakan Lengan Baju Yang ketat Atau Tebal Saat Melakukan Pengukuran Tekanan Darah Nah Jadi Yang pertama Masukkan Plak udara Ke Jack udara Nah Seperti yang Di gambar Nah Kemudian Yang kedua Gunakan Manset Pada Lengan Atas Di Bahagian Bawah Manset Itu Berada 1-2 cm Di atas Siku Bahagian Mansetnya Nah Marker Berada Di Sana Jadi Jika Kita Mau Ukur Pada Tangan Kanan Maka Selang Udara Berada Pada Sisi Siku Seperti ini Mempastikan Lengan Tidak Berada Di atas Selang Udara Nah Ibu Minta Kalian Menggunakan Tangan Kanan Ya Semua Mahasiswa Menggunakan Tangan Kanan Pada Pengukuran Tekanan Darah Nah Kemudian Kencangkan Manset Nilai Tekanan Darah Langan Kanan Dan Kiri Dapat Berbeda Sehingga Harus Melakukan Mengan Yang Sama Untuk Setiap A Siswa Yaitu Kanan Nah Jika Nilai Pengukuran Berbeda Jauh Maka Konsultasi Dengan Tenaga Medis Artinya Gini Kalau Misalnya Mau Tahu Antara Tangan Kanan Dan Kiri Saya Sama Kalau Berbeda Jauh Maka Mungkin Ada Satu Kelainan Pada Saat Pengukuran Maka Kita Harus Tenang Tegak Jangan Sambil Mandi Jangan Minum Kopi Merokok Kemudian Bawa Olahraga Atau Makan Nah 30 Menit Sebelum Melakukan Pengukuran Maka Harus Istirahat Dulu Nah Duduklah Dengan Tegak Kaki Menampak Di Lantai Pastikan Level Ketinggian Masa Sama Dengan Jantung Seperti Pada Pemeriksaan Atau Gambar Di Bagian Samping Nah Jadi Untuk Pengukuran Tekan Tombol Star Nah Ketika Menekan Tombol Star Maka Masjid Akan Mengembang Otomatis Nah Jadi Dia Akan Mengembang Sampai 30 Sampai 40 Millimeter Hagi Nah Dia Akan Mengembang Lebih Dari 299 Millimeter Hagi Nah Ini Coba Diperhatikan Nanti Di Layar Akan Muncul 118 78 70 Nah 118 Itu Adalah Tekanan Darah Sistolik Nah Sedangkan Yang 78 Ini Adalah Tekanan Darah Diastolik Nah Itu Harus D Ingat Nah Ini Untuk Kategori Tekanan Darah Kita Pakai Ini Yang Untuk Diagnosis Sipertensi Yaitu Jika Ditegakkan Tekanan Darah Sistolik Itu Lebih Atau Sama Dengan 140 Millimeter Hagi Atau Tekanan Darah Diastolik Lebih Besar Atau Sama Dengan 90 Millimeter Hagi Pada Pengukuran Berulang Di Klinik Atau Rumah Sakit Atau Pus GSMAS Nah Kategorinya Ada Beberapa Ini Yang pertama Ada Optimal Kemudian Normal Normal Tinggi Hipertensi Derajat 1 Hipertensi Derajat 2 Kemudian Hipertensi Derajat 3 Dan Hipertensi Sistolik Terisolasi Nah Ini Ada Beberapa Kategori Dan Ada Hasil Ukur Yang Kalian Gunakan Untuk Tabel Nanti Mahasiswa Menuliskan Nomor Kemudian Nama Mahasiswa Untuk Semua Anggota Kelompoknya Kemudian Tekanan Darah Diastolnya Berapa Tekanan Darah Sistolnya Berapa Dan Termasuk Dalam Kategori Apa Jadi Tadi Sebelumnya Di slide Sebelumnya Sudah Dibahas Tentang Kategorinya Dan Mulai Itu Nanti Menjadi Rujukan Nah Ini Untuk Pemeriksaan Misalnya Seperti Ini Yang Utama Sekali Masukkan Ke Bahagian Sampingnya Kemudian Langsung Gunakan Manset Perhatikan Bahagian Atasnya Itu Satu Sampai Dua Senti Di Atas Itu Terhadap Ke Bahagian Depan Kurang Lebih Seperti Ini Terhadap Ke Bahagian Depan Nah Kemudian Baru Hidupkan Alatnya Ini Lebih Baik Ketika Pemeriksaan Kita Tidak Menggunakan Apapun Tidak Menggunakan Gelang Dan Sebagainya Masuk Cincin Jadi Kita Tunggu Sampai Alat Tekanan Darah Digital Ini Berhenti Sehingga Menunjukkan Berapa Kadar Sistolnya Dan Diastolnya Serta Denyut Jantung Ini Sudah Dapat Berarti Tekanan Darah Sistol 118 Kemudian Tekanan Darah Diastol 79 Denyut Jantung 93 Sekilas Untuk Pemeriksaan Tekanan Darah Nah Kemudian Praktikum Yang ketiga Yaitu Indeks Masa Tubuh Nah Untuk Praktikum Ini Mungkin Kalian Mengingat Kembali Berapa Berat Badan Kemudian Tinggi Badan Sehingga Nanti Didapatkan Indeks Masa Tubuh Nah Untuk Indeks Masa Tubuh Ini Nanti Ada Beberapa Kategori Dimana Kurus Kemudian Obesitas Kemudian Normal Nah Jadi Untuk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Sendiri Sudah Membuat Suatu Pedoman Untuk Cara Pengukuran Indeks Masa Tubuh Yaitu Rumusnya Berat Badan Di dalam Kilo Gram Dibagi Dengan Tinggi Badan Di dalam Meter Dikali Tinggi Badan Di dalam Meter Atau Kalau Mau Diringkas Tinggi Badan Pangkat 2 Tapi Di dalam Meter Misalnya Kalian Tingginya 150 Misalnya Itu kan Dalam Centi Jadi Diubah Dulu Kedalam Meter Nah Kemudian Kita Mengukur Lingkar Perut Nah Laki-laki Itu Kurang Atau Lebih Besar Sama Dengan 90 Itu Berat Dikatakan Obes Untuk Perempuan Lebih Besar Sama Dengan 80 Nah Untuk Kategorinya Normal 18,5 Untuk IMT Sampai Dengan 25 Kemudian Overweight Atau Gemuk Itu Di atas 25 Sampai 27 Dan Obesitas Di atas 27 Nah Untuk Kategori IMT Sendiri Jadi Batas Ambang Indeks Masa Tubuh Untuk Orang Indonesia Itu Dibagi Tiga Kategori Ada Kurus Normal Gemuk Dimana Kurus Itu Juga Dikategorikan Dua Lagi Dua Klasifikasi Lagi Dimana Kekurangan Badan Tingkat Berat Yaitu Dibawah 17 IMT Kemudian Kekurangan Badan Tingkat Ringan Itu IMT 17 Sampai 18 4 Nah Sedangkan Yang Normal 18 5 Sampai 25 Nah Yang Gemuk Bagaimana Itu Juga Ada Dua Kategori Kelebihan Badan Tingkat Ringan Dikategorikan IMT 25 1 Sampai 27 Dan Kelebihan Badan Tingkat Berat Di atas 27 Nah Itu Juga Dari Kementerian Republik Indonesia Kementerian Kesehatan Nah Untuk Tabel Tulis Nama Mahasiswa Kemudian Tinggi Badan Berat Badan Dan Berapa IMT Nah Baik Untuk Praktikum Yang Keempat Yaitu Screening Vitokimia Screening Vitokimia Sendiri Yaitu Suatu Metode Yang Digunakan Untuk Mendapatkan Senyawa Metabolis Sekunder Dari Satu Bagian Tanaman Nah Boleh Diteliti Misalnya Bagian Akar Bagian Daun Bagian Batang Bagian Buah Bagian Bici Dan Sebagainya Jadi Untuk Mengetahui Senyawa Kimianya Kita Menggunakan Teknik Screening Vitokimia Dengan Melihat Perubahan Warna Daripada Larutan Nah Ini Alat-alat Yang Digunakan Dalam Praktikum Untuk Hari Ini Ada Tabung Tabung Reaksi Kemudian Ada Rak Tabung Juga Yang Kita Gunakan Kemudian Untuk Bahannya Ada Dragon Dove Kemudian Ada Beberapa Bahan Yang Kita Gunakan Termasuk Nanti Ada Bocadat Ada F-H-L-3 Kemudian Ada H-C-L Kemudian Ada Juga Kita Menggunakan Liberman Bucadat Kemudian Ada Alkohol Aquades Selanjutnya Juga Kita Menggunakan MG Serbu MG Dan Beberapa Nanti Akan Disampaikan Saat Perlaksanaan Praktikum Nah Ini Adalah Untuk Screening Vitokimia Nah Untuk Screening Vitokimia Sendiri Nah Ini Kita Menggunakan Labu Ukur Seperti Ini Atau Gelas Ukur Untuk Mengukur Ini Apa Namanya Berapa Z Kimia Kimia Yang Kita Gunakan Kemba Satu PM Setu Masuk Untuk Setu 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 Metuh Setu 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 Setu